Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan meng-share cara untuk mengganti tema WhatsApp menjadi seperti Facebook ya kita membuat kita memakai WhatsApp Aero WhatsApp mod Aero ini wajahnya seperti ini di lain video saya akan buat cara download Aero mod ini ya tapi sekarang masih saya kasih tuturnya dulu aja yang seperti kita tahu Facebook tak Facebook itu seperti ini ya Nah hitam gini ya gelap gini Aduh apa ini seperti ini nah kita WhatsApp kita jadikan seperti itu kita masuk ke WhatsApp terus kita masuk ke titik tiga tak klik kita kita klik Aero mod kita klik ke aeroderms nah kita klik unduh aeroderms Ayo kita tunggu Ayo kita tunggu sebentar tunggu dulu ya guys nah kita ketikkan karena kita mau eh temanya seperti Facebook tadi kita ketikkan Facebook dark nah orangnya hitam ya ini kita klik install karena saya sudah klik install jadi saya langsung muat aja ya kalau kalian klik install langsung terpakai otomatis temanya ini jadi kalian klik install saja tapi kalau seumpama kalian udah punya temanya enggak usah Hai enggak usah download lagi kalian klik muat tema ini klik nah apa itu namanya foldernya itu pilih folder WhatsApp ini yang bawah sendiri WhatsApp tak klik terus Aero kita klik nah ini sudah sudah ada ada tema tema-tema yang sudah di download yang akan saya review yaitu Facebook dark ini ya kita klik aja klik kita tunggu sebentar nah sudah 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 menjadi eh ya sudah seperti kayak Facebook gelap tadi ya Facebook yang dark Facebook tadi ya kita nah ya kurang lebih sama lah kita hitam hitam gitu di WhatsApp ini juga hitam hitam dan caranya untuk mengganti ikon WhatsApp kalian ikon itu ini ya yang gerak itu itu ikonnya cara mengganti ikon yaitu kita masuk ke WhatsApp dulu kita klik titik tiga lagi kita klik kita klik kita klik kita klik Iron Mode lagi masuk ke universal masuk ke gaya tampilan dan rasa nah ini ada icon peluncur kita klik aja nah ini ada banyak pilihannya guys nah ini pilihannya punya ini ada kayak lambangnya ke lepak bola kita saya pingin pakai yang mana ya pakai ini aja yang bawah sendiri nih sederhana kita klik kita tunggu sebentar jangan langsung keluar kita agak tunggu sebentar kita agak tunggu sebentar kita agak tunggu sebentar ya terus kita keluar nah sudah ganti guys karena apa itu tapi saya mungkin kekecilan ya guys makanya jadi ya nggak kekecilan sih karena interface-nya emang gini jadi kotak-kotak gitu ikonnya guys ini sebenarnya bulat ya kalau di HP kalian paling jadinya bulat bukan kotak karena HP saya interface-nya dari bawaan sudah gini ya mau gimana lagi nggak bisa dirubah ya agak kotak gitu tapi nggak apa-apa kita bisa udah bisa ganti icon penicernya guys nah ya sudah begitu saja tutorial saya ini jangan lupa like comment and subscribe semoga video ini dapat membantu dan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya sekian dari saya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah